Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kebarnya hari ini? Sehat ya? Di video kali ini, Mr. Aldi akan menjelaskan Satu materi yang sudah pernah kalian belajar di kelas 5 Yaitu tentang bilangan pangkat Bilangan pangkat yang sudah pernah kalian belajar di kelas 5 ada dua Yang pertama, bilangan pangkat 2 Terus, bilangan pangkat 2 Terus, yang kedua, bilangan pangkat 3 Kita mulai dari bilangan pangkat 2 Bilangan pangkat 2 yang dimaksud adalah Satu pangkat 2 atau biasa disebut satu kuadrat Itu berarti satu kali satu Hasilnya satu Ada juga dua kuadrat Artinya dua kali dua Hasilnya empat Lalu ada tiga kuadrat Itu sama artinya dengan tiga kali tiga Sama dengan sembilan Sampai sembilan kuadrat Itu juga artinya sembilan kali sembilan Hasilnya 81 Kalian juga pernah mempelajari Bilangan yang dua digit Seperti 11 kuadrat Itu sama artinya dengan 11 kali 11 Hasilnya 121 Kalau 12 kuadrat Hasilnya 144 Bentuk soal semacam ini 8 ditambah 5 Di dalam kurung Dikuadratkan Berarti yang di dalam kurung harus dijumlahkan terlebih dahulu 8 ditambah 5 Berarti 13 kuadrat Berarti 13 kuadrat Hasilnya 169 Ada juga 9 ditambah 6 kuadrat Berarti 9 ditambah 6 dulu Sama dengan 15 kuadrat Hasilnya 225 Bilangan pangkat 2 yang sudah pernah kalian pelajari Adalah 1 kuadrat Yuk kita ingat sama-sama Sama dengan 1 2 kuadrat sama dengan 4 3 kuadrat sama dengan 9 4 kuadrat sama dengan 16 5 kuadrat sama dengan 25 6 kuadrat sama dengan 36 7 kuadrat sama dengan 49 8 kuadrat sama dengan 64 9 kuadrat sama dengan 81 Dan yang terakhir 10 kuadrat sama dengan 100 Tadi adalah bilangan pangkat 2 Sekarang kita beralih ke bilangan pangkat 3 Bilangan pangkat 3, 1 pangkat 3 itu artinya 1 x 1 x 1 Hasilnya tetap 1 Jika 2 pangkat 3 itu artinya 2 x 2 x 2 Sebanyak 3 kali, hasilnya 8 Beda dengan 2 x 3 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 x 3 x 3 Hasilnya 27 Sampai 9 pangkat 3 itu 9 x 9 x 9 Hasilnya 729 13 pangkat 3 itu hasilnya 2197 15 pangkat 3, 3375 Bentuk soal semacam ini sama pengerjanya dengan soal pangkat 2 Berarti 7 ditambah 7 terlebih dahulu Berarti 14 pangkat 3 Hasilnya 2744 Yang terakhir 9 tambah 6 itu 15 pangkat 3 Hasilnya 3375 Bilangan pangkat 3 yang sudah kalian pernah pelajari Itu 1 pangkat 3 Hasilnya 1 Jika 2 pangkat 3 hasilnya 8 3 pangkat 3 hasilnya 27 4 pangkat 3 hasilnya 64 5 pangkat 3 hasilnya 125 6 pangkat 3 hasilnya 216 7 pangkat 3 hasilnya 343 8 pangkat 3 hasilnya 512 9 pangkat 3 hasilnya 729 10 pangkat 3 hasilnya 1000 Kita ke soal latihan Mister ada 5 soal Kalian boleh mempause video ini lalu mencoba mengerjakan soal yang mister berikan Silahkan mempause video ini Mari kita bahas bersama-sama Soal yang pertama 5 tambah 2 kuadrat Artinya 7 kuadrat Hasilnya 49 Yang kedua 7 kurangi 3 Dikuadratkan Berarti 4 kuadrat Hasilnya 16 Ketiga 8 tambah 6 Dikuadratkan Berarti 14 kuadrat Hasilnya 196 Soal yang keempat Itu berarti dikuadratkan Satu persatu 4 kuadrat 16 ditambah 25 5 kuadrat Hasilnya 41 Lalu 8 kuadrat Tambah 3 kuadrat 64 ditambah 9 Hasilnya 73 Soal latihan berikutnya Langsung dibahas ya 6 tambah 3 Pangkat 3 Berarti 9 pangkat 3 Berapa hasilnya tadi 9 pangkat 3? 729 Lalu 9 kurangi 1 8 pangkat 3 512 7 ditambah 5 Berarti 12 pangkat 3 Hasilnya 1728 Soal yang keempat 6 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 6 pangkat 3 dulu 216 ditambah 64 Hasilnya 280 Soal yang terakhir 7 pangkat 3 ditambah 8 pangkat 3 Berarti 343 ditambah 512 Hasilnya 855 Mungkin sekian penjelasan dari mister Ini hanya review materi Yang sudah pernah kalian pelajari di kelas 5 Jika masih ada yang kebingungan Atau mau ditanyakan Boleh tanya Mr. Aldi atau Miss Aini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih